itu jamurnya belum gede-gede teman-teman kita tunggu beberapa hari nunggu dia gede ya dan jamurnya juga sangat banyak ini tapi beruk halo assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel youtube aku Mbok Gidana nah teman-teman hari ini aku lagi ada di hutan lagi dan tentunya aku mau ngajak kalian semua untuk panen karena hari ini tamunya banyak sekali ya dan aku mau petik berbagai macam sayur liar teman-teman dikarenakan kalau tamunya banyak itu banyak sekali pesanan makanan nah ini adalah kesempatan empas bagi aku untuk mencari sayur ikuti terus kegiatan aku berusukan ke hutan ya doain mudah-mudahan gak ada hewan yang melatah ini sekarang hawanin lagi mendung banget ya dan bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan mendapatkan hasil banyak hari ini aku mau cari sayur liar itu yang seperti ini alhamdulillah langsung dapat dan ini besar sekali alhamdulillah alhamdulillah ternyata banyak disini juga ada satu lagi ya ini alhamdulillah oke kita langsung masuk aja ke dalam ya karena udah lama gak dipaneni jadi udah pada tua udah pada tuwir-tuwir disini sayurnya kali ini sangat banyak sekali ya wah kirain udah padat tuwir-tuwir orang udah lama gak dipanen ya eh taunya malah lagi bagus-bagusnya alhamdulillah kita petik aja semuanya ya kok disitu kok disitu kayak ada hobis garukan tanah ya apa mungkin ada babi hutan ya atau apa ini kok tanahnya di garuk-garuk seperti ini oh oh disini juga ada lagi ini dia ini sayurnya banyak banget bikin kalap yakin wow ini udah tua ya aku mau masuk ke dalam sini ya ini bikin kalap sekali wow ini baik sekali alhamdulillah tuh dulu ke dalam letak-letak aja ini ya wah harus jeli ternyata disini cukup banyak kita masuk ke dalam ya bismillahirrahmanirrahim wah ini ini cantik banget ini gemuk seperti yang panen kita kesini ya ke dalam situ bismillah disini banyak banget ini teman-teman wah gemuk-gemuk sekali sayurnya sekalian cari jamur ya siapa tahu ada ini aduh ini udah tua ya kita cari bagian dalam kita cari bagian dalam disini bagian dalam ada ini tertulis sekali ada bagian dalam aduh kalian cari jamur ya kita lewat kesini ada jamur tapi gak tahu ini jamur apa ya jamurnya belum gede-gede teman-teman kita tunggu beberapa hari nunggu dia gede ya haruskah aku naik ke situ tapi aku ngeri teman-teman aku pengen naik tetapi kelihatannya ngeri tapi disana banyak sekali oke terpaksa aku harus naik bismillah aduh kecantan nah tepat sekali ini benarkan banyak baru masuk aja udah dapet banyak udah kalap ini ini mah super-super tanennya hari ini super banget ya lihatin dari jauh aja oke hp-nya aku taruh dan aku mau panen nah biasanya kalau disini tuh panennya selalu kalap ya kalau disini tuh pusat pusat sayurnya pusat paling banyak sayur liat alhamdulillah aduh kalap banget super banyak super sangat banyak nah selain pakis hutan tadi ya disini juga ada daun simbar dan daun simbar dan daun simbar itu juga sama aja tanaman pakupakuan tapi rasanya juga sangat enak karena disini ada beberapa dan sekarang aku mau petik daun simbarnya oke bismillah disini ya nah nah ini daun simbar juga sama aja rasanya sangat enak ya ini sayur liar yang rasanya juga wow bismillah disini ya harus ekstra hati-hati karena kayu ini itu nyongkruk nyongkruk aduh kita petik disini aja yang deket ya ini daun simbarnya kita petik wow kumpung belum keduluan sama orang ya bismillah lumayan nah disini sayur simbarnya cantik sekali aku petik aja semuanya kita masuk ke bagian dalam sini ya bismillah tapi harus hati-hati kesini wah ini pas banget ini lagi cantik-cantiknya daun simbarnya ini ini sayur daun simbarnya ya wah mudah-mudah sekali kita cari ke tempat lain sekarang kita udah pindah tempat ya biasanya kalau sayur simbar itu paling banyak ditemukan itu di pohon-pohon dan disini ada pohonnya udah ditebang tapi sayur simbarnya itu banyak banget sekarang aku mau petikin bismillahirrahmanirrahim ini aku kasih tunjuk ke kalian semuanya ini satu tumbuk kayu mati itu ada apa itu yang geong-geong nah di kayu yang mati ini banyak banget simbarnya jadi aku petikin aja sayang daripada gak kemakan ya ini dia ini seperti ini bentuk sayur simbar kita bisa masak sama ikan teri terus sama kedele hitam itu rasanya mantel sekali oh disini sekarang di kayu mati ini udah ditumbuhin jamur jamur tiram dan ini jamur yang tidak beracun ini sangat enak sekali wah dan jamurnya juga juga sangat banyak ini tapi berhubung tadi saya udah beli jamur banyak jadi aku gak mau panen aku mau panen ini aja simbar karena tamunya pasti nanti suka sekali oh oh lihat ini hutannya seperti ini beda ya terus disini ada kayu tumbang gede sekali kayunya aduh terima kasih yang udah ngikutin kegiatan panen aku berusukan ke hutan dan ini hasilnya hasil panen aku hari ini yang paling istimewa adalah ini ini adalah daun simbar atau sungsu itu rasanya enak sekali kalau ditumis sama ikan teri sama kedele hitam rasanya mantep terus ini sayur pakis tapi sayur pakis ini sayur adalah apa sayur pakis ini udah pesanan sama tamu ya ini cuma tinggal direbus aja nanti dikasih kecap apa saus jepang itu rasanya udah luar biasa sekali oke teman-teman terima kasih jangan lupa untuk like, komen, dan share video aku ya biar kalian tahu kalau di hutan itu masih banyak sayur liar dan masih banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan oke terima kasih bye bye selamat menikmati